Kemacatan juga mulai terjadi di ruas tol Cikarang, Jawa Barat. Antrean kendaraan menuju Jakarta mengular hingga 5 km. Dan sudah ada Tiffany Alhamid di sana. Fanny, bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol utama Cikarang saat ini? Ya, Peter dan juga Alice. Memang sejak pukul 2 siang tadi, kendaraan yang sudah di depan gerbang pintu tol Cikarang Utama 2 dan juga pintu tol Cikarang 3 sudah mengular hingga 5 km. Kepadatan ini semakin lama, semakin menjadi jumlah volume kendaraan pun juga semakin banyak. Mendekati dengan sore hari ini, para pengendara hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam saja. Dan para petugas dari Jasa Marga juga sudah mengantisipasi akan kemacetan ini dengan membuka seluruh gerbang tol dan juga terdapat petugas kepolisian yang mengamankan kendaraan dan juga ada petugas kepolisian yang mengatur alus lalu lintas di depan pintu tol Cikarang Utama 2 dan juga pintu tol Cikarang Utama 3. Memang beberapa jam terakhir ini sudah banyak volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan menuju Jakarta dari Cikampek dan juga Pantura. Namun meskipun demikian, pihak kepolisian masih belum berinisiatif untuk menggunakan rekayasa lalu lintas karena dianggap kemacetan masih belum terlalu parah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan AKP Adni. Ya Bu, ini kan belum terjadi kemacetan yang berarti. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kemacetan ini? Jadi, mbak untuk lalu lintas yang terjadi di tol Cikampek khususnya mulai dari gerbang tol Delta Mas sampai dengan gerbang tol Cikarang Utama masih berjalan normal. Ya, kepadatan juga belum terlalu signifikan namun demikian hanya kepadatan-kepadatan biasa mengingat di tol Cikarang Utama ini adalah tol terakhir untuk pembayaran, gardu pembayaran. Apakah nanti akan diberlakukan mungkin manual dari GTO jika nanti kemacetan akan semakin bertambah? Ya, mungkin nanti kalau kemacetan itu terjadi seperti tanggal 24 waktu arus berangkat, kemungkinan dari pihak Polri akan melakukan beberapa alternatif diantaranya alih arus, kemudian buka tutup rest area, kemudian penempatan personel pada titik-titik yang menjadi sentral atau di bawah-bawah jembatan, kemudian melakukan himbuan-himbuan, dan yang terakhir mungkin memperlakukan GTO, jadi secara otomatis jemput bola. Terus bu, bisa diperkirakan nanti malam akan terjadi kemacetan lebih parah atau mungkin puncak dari arus balik ini bu? Saya rasa untuk nanti malam, untuk arus balik masih berjalan normal, tadi pagi sempat agak padat, kemudian siangnya sudah mulai lancar kembali, dan diperkirakan tadi jam 2 itu mulai bertambah lagi untuk kepadatan, namun saat ini bisa kita lihat kepadatan sudah mulai berkurang lagi, yang tadinya sempat sampai kilometer 32, sekarang sudah mulai berkurang sampai dengan kilometer 31. Terima kasih Ibu Padmi. Masyarakat juga dihimbau, khususnya para pengguna jalan di ruas tol ini, untuk tidak berhenti ataupun beristirahat di bahu jalan agar tidak memperparah kemacetan yang sudah ada. Kembali ke Peter dan juga Elis. Baik, Tiffany Alhamid dari Gerbang Tol Utama Cikarang, Jawa Barat.